Intro Saya sudah siap, saya akan menuju ke sana, Saudara Untuk melakukan teknik modifikasi Saya akan melisiknya eksklusif Setelah kasus pembunuhan berencana Yoshua Muncul kasus yang tak kalah besar Dugaan kong kali kong, bandar judi dengan sejumlah oknum polisi Benarkah? Saya Aiman Icahsono Saya akan mengupasnya eksklusif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya menunjukkan pada Anda, Saudara Saya mendapatkan eksklusif kembali Terkait dengan laporan keuangan Yang dikatakan sebagai laporan keuangan konsorsium 303 Alias mafia bandar judi Di sini menyebutkan sejumlah nama Bahkan beberapa nama diantaranya adalah nama yang mendapatkan hukuman etik Cerutu coklat Coklat maksudnya polisi mungkin ya Ini oknum ya Cerutu coklat 21 juta rupiah, Saudara Tiket, disebutkan yang namanya anggota polisi ya 95 juta, nggak tahu tiket kemana ini 95 juta Ketika butuh uang, mereka supply Butuh uang, mereka supply Disebutkan di sini coklat Terbang ke Jambi Sediakan itu salah Dan ini valid menurut Anda Data itu bukan hoax ya Saya mau sampaikan bukan hoax dulu Apa kaitan kasus judi ini dengan kasus ampung? Apakah Anda kenal dengan sosok yang bernama RBT Robert Bono Susetia? Kenal namanya sih Memang benar Pak, apa yang disebutkan oleh ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa ia diduga adalah mafia bisnis? Ada benar ya Bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambu Konsorsium 303 Dengan mafia judi online Itu benar adanya Saudara, saya berada di Kawasan Guna Warman, Jakarta Selatan Dan tempat saya berdiri ini Hanya berjarak sekitar 300 Atau kurang dari 500 meter Ke Mabes Polri Informasi yang saya dapatkan, Saudara Bahwa di jalan Guna Warman ini Ini adalah tempat tinggal dari orang Sosok yang disebut-sebut oleh ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso Ia terkait dengan bandar judi online Dan meminta kepolisian untuk segera mendalami dan juga memeriksanya Sosok tersebut bernama Robert Bono Susetia Atau yang sering disebut dengan istilah RBT Memang jaraknya tidak jauh, Saudara Dari rumah RBT menuju ke Mabes Polri Dan apakah ia terkait dengan bandar judi, mafia, dan sebagainya Ia sempat membantah Tapi nanti saya akan mencoba untuk mewancarainya Ada dua hal yang saya ingin tanyakan kepadanya Benarkah ia menjadi penyokong dana pesawat jet pribadi Yang ditumpangi oleh Brigjen Hendra Kurniawan Dari Jakarta ke Jambi, Jambi ke Jakarta Saudara, Kompas TV juga mendapatkan eksklusif Manifest penumpang pesawat jet pribadi Dengan nomor registrasi P7JAB Saya akan tunjukkan pada Anda Nama krunya, pilot dan juga pramugari tertera di sini Ada pula penumpang yang tertera atas nama Hendra Kurniawan Brigjen Jenderal Polisi ini Lalu ada Riva Izal Samuel Susanto Haris, merupakan anggota polisi Sigit Mukti Hanggono, ia juga merupakan anggota polisi Ibutu Edi Gita, Mika Meisalim, Agus Nurpatria, Adi Purnama Ini yang kemudian juga sudah di PTDH oleh pihak Mabes Polri Karena diduga menghalangi penyidikan dari kasus Ferrisambu Dan juga Fernand dari Koprata Masa Putra Ini adalah manifest yang kami dapatkan secara eksklusif Tertera di sini adalah berangkat 11 Juli 2022 Dan yang penting di sini adalah perusahaan dari pesawat ini Disebutkan Asian Corporate Aviation Management Tentu ini menjadi hal yang menarik Data yang menarik yang saya dapatkan Yang kemudian bisa dibelami lebih lanjut Meskipun juga menjadi pertanyaan saudara Ketika menggunakan jet pribadi Yang satu jam dengan harga 50 juta rupiah Maka ketika dilakukan penerbangan Dari Jakarta ke Jambi Jambi ke Jakarta Total dua jam Perjalanan dari Jambi menuju ke rumah Brigadir Joshua di Sungai Bahar Perlu waktu sekitar dua jam Artinya bolak-balik empat jam Empat jam ditambah perjalanan pesawat udara Dua jam, enam jam Ketika kita kalikan enam jam saja Ini hanya waktu perjalanan Maka muncul angka 300 juta rupiah Sekali jalan Pertanyaannya, apakah mungkin uang 300 juta ini adalah uang pribadi Atau ada penyokong dananya Kalau ada penyokong dananya untuk sekali terbang 300 juta rupiah Siapa orang tersebut? Benarkah yang disebut-sebut selama ini adalah Mafia Bandar Judi yang terlibat dalam konsorsium 303 yang dilunjungi oleh Irjen Ferdisambu Tentu ini menjadi pertanyaan Dan sampai saat ini belum terungkap Saya akan mencoba saudara untuk mendekati rumah yang bersangkutan Untuk kemudian saya mencoba wawancaranya Rumahnya sebelah sana saudara Saya akan tunjukkan kepada Anda Tapi tentu saya tidak akan memberitahukan nomernya Karena tentu ini kait dengan privasi Tapi bahwa ini ada di Jalan Gunawarman yang sudah terbuka Dan saya mendapatkan visual rumahnya seperti itu Eksklusif di Aiman Saya akan coba masuk ke dalam Terus saja saya mampir di rumah saudara Dan saya mendapati bahwa pagarnya tertutup rapat Tidak ada bel Dan juga Ada penutup pagar Sehingga tidak bisa melihat apapun di bagian dalam Tapi yang jelas saya mendapatkan informasi bahwa memang ini adalah rumahnya Saya hendak mau wawancarin Nanti saya akan coba saudara Saya tidak akan berdiri di sini Saya akan mencoba untuk mengirimkan pertanyaan Yang bisa dijawab olehnya Meskipun lewat audio Saudara kalau kita lihat kasus Verdi Sambo Ada tiga kluster atau tiga kelompok Yang pertama adalah kasus pembunuhan berencana Yang kedua adalah kasus obstruction of justice Dua kasus ini tengah ditangani Dimana kasus pembunuhan berencana Ada tiga polisi yang telah ditetapkan tersangka Bahkan dua diantaranya merupakan tersangka Pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal Adalah hukuman seumur hidup Dan bahkan hukuman mati Sementara obstruction of justice Ada tujuh tersangka polisi yang ditetapkan Dari kasus ini Dan ketujuh tersangka sebagiannya Telah disidang etik Dan dinyatakan PTDH Atau pemberhentian tidak dengan hormat Masih ada sejumlah lain yang kemudian Dilakukan proses pemeriksaan Termasuk juga secara etik Dan yang ketiga saudara adalah Kasus konsorsium 303 Yang berkembang Dan kasus ini Hingga detik ini Belum ada perkembangan apapun Pada rapat dengan DPR beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Berjanji akan mengusut Terkait dengan konsorsium 303 Kekaisaran Sambo Apakah betul Kekaisaran Sambo Dan gengnya Terkait dengan masalah konsorsium Demikian juga dengan cat yang lain Jadi saat ini Kami sedang melakukan pendalaman Jadi propam Saya minta untuk melakukan pendalaman Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional Saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah Kapolres Kapolda Direktur Bahkan pejabat Mabes Saya minta tidak ada lagi Yang namanya judi Dan saudara saya tidak berhenti di sini Saya akan mengupas Apa yang terjadi sesungguhnya Benarkah ada kaitan antara Sambo Jet pribadi Dan bandar judi Ikuti Aiman eksklusi Dibuka Pemakaian pesawat ini Ada korelasinya dengan Bandar judi 303 Itu bagian daripada Materi Dari Tim Sus Khususnya dari Patron Saudara saya sudah bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso Bung STS Terima kasih Bung STS Tapi sebelum Saya berbincang dengan Bung STS Saya ingin menunjukkan pada Anda Saudara saya mendapatkan eksklusif kembali Terkait dengan laporan keuangan Yang dikatakan sebagai Laporan keuangan Konsorsium 303 Alias Mafia Bandar Judi Saya mendapatkan dari Bung STS Terima kasih Iya Saya berikan Saya dapat Saya akan konfirmasi soal ini Di sini menyebutkan sejumlah nama Bahkan beberapa nama diantaranya adalah Nama yang mendapatkan hukuman etik Mulai dari paksus penempatan khusus Hingga beberapa yang lain Saudara Saya ingin membacakan sedikit Tanpa menyebut nama tentu ya Jadi ini dalam ribuan ya Artinya kalau disebut 100 ribu Ada 100 juta Di sini ada beberapa yang menurut saya Luar biasa nih Cerutu coklat Coklat maksudnya polisi mungkin ya Iya Ini oknum ya Cerutu coklat 21 juta rupiah Saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka juga di dalam Menonton Ini kan Adalah satu sikap Dan bertarung Ancaman hukuman Yang empat Dan dalam kaitan Dan ini terus akan bekerja Terima kasih telah menonton Tim penyelit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak benar sama sekali, Mbak. Kenal. Berteman saja karena waktu itu beliau masih BKA KBB ya. Sekitar 7-8 tahun yang lalu ada teman-teman ngumpul, gathering, ketemu kenalan. Saya dengan Pak Ferdi, sangat kenal. Umumannya cukup baik. Sudah cukup lama kenal beliau, tapi sudah tidak kontak lagi, tidak bertemu lagi sekitar 2 tahun. Saya tidak pernah judi bagaimana, judi online, tidak mengerti saya. Mohon maaf. Pagi masih mikir-mikir dulu deh, karena saya pikir apa ada gunanya. Ya, nanti akan terungkapkan lebih baik dan lebih elegan. Terima kasih telah menonton! 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 Penggunaan pesawat inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru dalam kasus Sambo. Diduga ada hubungan antara Bandar Judi Konsorsium 303 dengan penggunaan jet pribadi oleh polisi. Konsorsium 303 sebelumnya kerap disebut-sebut sebagai kerajaan Sambo yang melindungi sejumlah kegiatan ilegal di antaranya Judi. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan Bandar Judi 303. Nama pengusaha di antaranya Robert Bono Susatya atau Akrab Disapa, RBT, muncul ke permukaan. Di tahun 2020, IPW memberikan informasi adanya praktek judi di Jalan Dunawar Madya waktu itu 2002. Karena itu kami mengambil informasi itu. Kemudian kita juga melakukan riset media. Ada pernyataan kamarugin bahwa Brigadij Jenderal Polisi Hendakurniawan menggunakan praktek jet dikaitkan dengan nama RBT. Ini adalah informasi yang harus didalami untuk berangkat mengungkap. Karena kaitannya dengan kasus FS ini, jadi judi online itu yang diduga membiayai sewa pesawat itu. Bagaimana tindak lanjut polisi terhadap temuan ini? Itu bagian daripada materi dari Tim Sus ya, fungsinya dari Atro. Sejauh mana kebenaran konsorsium 303 Oknum Polisi yang disebut melindungi kegiatan ilegal termasuk judi? Benarkah konsorsium ini melibatkan banyak Oknum Polisi? Aiman menelusurinya eksklusif. Seterusnya mendatangi seorang polisi senior. Ia lama berkarir di Bares Krim Polri. Dan saat ini ia menjadi penasihat ahli Kak Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Arianto Sutadi. Pak Arianto sehat selalu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Arianto, Anda pernah berang tahun 2009 ya? Ya, kurang lebih itu. Banyak berkarir di Bares Krim Polri. Anda pernah menjadi Direktur Tindak Bidana Umum, Direktur Narkoba, Tindak Bidana Tertentu di Bares Krim Polri. Dengan posisi waktu itu adalah Brigari Jenderal Polisi. Terakhir Anda adalah Inspektur Jenderal Polisi, Bintang 2. Saya ingin tanya, apakah Anda kenal dengan sosok yang bernama RBT, Robert Bono Susetia? Kenal namanya sih. Anda kenal? Jadi lingkup Mabes Polri itu memang dari dulu sudah mengenal dia? Saya tahu nama Pak Robert itu ketika waktu itu dia sebagai pengusaha batubara, tapi daerah sumantara sana. Tapi waktu itu masih kecil-kecilan. Tahun berapa itu Pak? Ya, waktu saya di Ripidum. 2000? 2001? Oh, lama sekali. Iya Pak Gai. Lama sekali. Kok bisa kenal dari mana Pak? Karena dia kan pengusaha batubara ya waktu itu. Terus kemudian kita kalau menangani kasus-kasus itu kan ya denger-dengar lah. Saya kenal dengan stafnya, teman saya di Surabaya, kemudian kebetulan dia kerja sama dia. Jadi saya tahu. Dan bukan hanya Bapak, pada waktu itu juga jenderal-jenderal yang lain juga mungkin kenal yang bersangkutan. Kalau waktu itu saya kira enggak ya. Waktu saya di zaman saya dulu kenal itu ya. Karena waktu itu Pak Robert itu enggak begitu terangal. Bahwa satu yang belakang ini disebut-sebut itu. Tapi memang benar Pak, apa yang disebutkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa ia diduga adalah mafia dari bisnis-bisnis tertentu termasuk judi online? Ada benarnya? Ada benarnya. Kenal Pak? Kalau judi online saya dengar kurang lebih lima tahun yang lalu ini. Belakangnya baru mulai itu kan gitu-gitu. Yang saya tahu kan waktu itu kan ada juga saudara saya yang kenal itu judi online gitu ya. Ketangkep kemudian diperiksa-periksa kemudian ya susah lah gitu. Tapi akhirnya kan juga tidak terus dan sebagainya. Tidak terus? Ya disitulah saya. Jadi saya menduga disitulah. Ini kalau judi online ini jadi makanan empuk bagi polisi untuk yang menindak itu. Ini kejadian lima tahun lalu? Lima tahun yang lalu. Apa kaitannya dengan mafia bandar judi dengan kasusnya dia itu? Kasus itu kan pasti terjadi banyak. Ya betul. Saya lihat di online kan masih banyak sekali terjadi. Yang ditangkap juga banyak. Iya. Tapi yang bebas dan tidak diproses hukum juga banyak. Dan banyak yang tidak diproses. Disitulah mungkin Bapak menyimpulkan bahwa mafia judi online itu ada. Ya Pak ada. Makanya saya bilang itu IPW ngomong gitu ada. Kita nggak bisa menutup kemungkinan. Uang di sosial juga sudah ada. Dan Bapak tadi mengatakan mungkin saja bahwa RBT itu, Rabiat Bono Susetia, merupakan mafia bandar judi online. Saya yakin bahwa Bapak adalah seorang polisi. Bapak tidak akan sembarangan untuk mengatakan seperti itu. Dengar-dengarnya kan kayak gitu. IPW kan menyebar itu ya. Menyebar cat kayak gitu. Saya pikir kalau saya melihat cat gitu ya ada benarnya lah. Memang di dalam sehari-harian kan kita juga bisa melihat kan. Dan memang ada satu hal kejanggalan ketika kemudian namanya disebutkan. Maka seharusnya yang bersangkutan bisa melakukan proses hukum. Katakanlah penyemaran ala baik dan lain sebagainya. Klarifikasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan maka tentu menjadi sebuah... Akhirnya benar kan gitu kan. Betul. Masyarakat kan berpikir. Jangan-jangan benar kan begitu. Tapi tentu ini menjadi proses penyelidikan polisi. Saya tidak ingin menjauhi penyelidikan polisi. Tapi saya ingin tanyakan Pak. Bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambo, Konsorsium 303, dengan mafia judi online. Itu benar adanya dong? Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Kenapa Pak Pak Tangan mungkin ada benarnya? Karena kan selama ini data primer permulaan sudah ada. Tapi kemudian kan belum ada klarifikasi daripada polisi sendiri. Yang ngomong bahwa itu saat itu hoaks atau apa. Tapi kan nggak bisa memberikan klarifikasi. Bahwa tidak ada buktinya ini, buktinya ini gitu. Saya terkejut juga bahwa seorang polisi senior menduga bahwa mafia judi online itu ada dan terkait berkelindan dengan Kekaisaran Sambo. Mungkin saja itu terjadi. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Karena tentu Pak Arianto tidak akan sembarang untuk berbicara tanpa ada bukti yang kemudian melingkupi. Dan Pak Arianto sekarang secara struktural itu resmi penasihat ahli Kapolri. Betul Pak ya? Ini pernyataan eksklusif di Aiman Sudari disampaikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnah Wirawan Arianto Standi. Kalau sudah disebutkan oleh PPATK bahwa ada uang 155 triliun. Ini uang luar biasa besar Pak. Dan ada kedugaan bahwa dana pengamanan dalam tanah kutip ketika ada oknum polisi. Saya katakan oknum ya. Yang kemudian mau bermain di situ. Maka dana pengamanannya sekitar 30-40 persen. Yang berarti which is adalah 50 triliun rupiah setiap tahun. Masuk akal Pak? Saya gini ya, saya ingin menyampaikan teori saya yang saya dulu saya ciptakan sendiri. Sejak saya bangat Barada. Bapak semat Barada? Lalu masuk akal ya? Luar biasa nih. Jadi saya bisa melihat kehidupan polisi itu ya. Bukan polisi aja ini penekahan hukum lah. Yang namanya penyakit masyarakat. Molimo itu ya. Maling, main, judi. Kemudian madat itu obat. Obat, terus apalagi maksiat, pelacuran gitu ya. Itu tidak mungkin bisa terjadi Pak. Tanpa sepengetahuan dari aparat yang ada di lokasi itu. Oke, aparat keamanan ya? Ya pokoknya aparat lah. Kalau dulu kan ada benda, ada odakur ramil, ada ini gitu. Dan itu berkelindan pasti? Iya, jadi karena yang namanya praktik kayak gitu tuh Pak, tidak akan mungkin berjalan kalau tidak dibiarkan oleh aparatnya yang ada gitu. Jadi makin marah itu ada berarti makin dalam lah. Apa itu? Kelindahannya antara aparat dengan para pelakunya itu. Itu yang terjadi tuh Pak. Saya senang sekali kemudian berbincang dengan Bapak. Karena apa yang kemudian selama ini dienduskan oleh masyarakat, Bapak sampaikan dengan terbuka dan jujur. Ini luar biasa. Penasihat ahli Kapol. Ya, saya sesuatu penalarannya kayak gitu aja gitu. Karena memang itu sudah kelihatan nyata di mata masyarakat. Masyarakat kan gitu, tapi kan selama ini kan seakan-akan tidak, tidak ada itu. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya dan atau adanya kan gitu. Kalau saya tanyakan optimis Bapak, apakah ini akan terungkap tuntas atau tidak? Karena berkelindan dengan oknum-oknum yang mungkin saja sudah disebut dan mungkin saja yang belum disebut di lingkup kepolisian. Oknum ya Pak? Tuntas apa tidaknya itu tergantung daripada sekarang tekad daripada polisi semua Pak. Ini momennya? Iya, ini momen terbaik. Dengan adanya paksa Pak Sambu itu kan blessing in disguise kan. Bapak mengatakan bahkan ini blessing in disguise, berkah ini. Ini berkah bagi saya. Karena itu merubah polisi itu kalau tidak pakai revolusi ya Pak, susah. Selama polisi itu sistemnya kayak gini gitu ya, artinya polisi tidak diawasi oleh suatu kekuatan yang besar untuk meredam ataupun mengendalikan diskresi kepolisian dan kemenangan itu. Itu praktik penyimpangan itu pasti akan terus terjadi. Dan ini sudah Bapak sampaikan semua ke Pak Kapolri dan Pak Kapolri punya komitmen yang sama. Sudah, kita akan sampaikan ini momen terbaik untuk perbaikan polisi kan gitu kan. Makanya jangan dikasih toleransi lah, siapapun yang terlibat ditindak dengan hukum. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arianto, semoga Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada Bapak untuk bisa memberikan semangat kepada institusi yang sama-sama dicintai ini Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Kasus Ferwi Sambo yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Betul demikian? Jadi saya tidak mengatakan keluarga memaafkan. Tetapi ayah daripada Brigadir J merasa sudah lelah. Sehingga dia mengatakan sudah cukup lah yang sudah jalan aja lah kuasa yang lain. Nggak usah lah dijalankan lagi. Karena saya kan mendapatkan surat kuasa kan ada 6, 5 surat kuasa pidana, 1 perdata perubatan pelan hukum. Ternyata baru kita laporkan tindak pidana pembunuhan terencana junta pembunuhan bersama pasal 317 mengenai persangkaan atau laporan atau pengaduan palsu. Nah mereka sudah merasa lelah. Tapi mereka dalam arti ayah daripada almarhum Brigadir J. Kalau ibunya semangat, tante-tantenya, kakak adiknya semua semangat ya. Dan ini kan bukan delik aduan. Artinya dimaafkan atau tidak itu tetap jalan. Karena kasusnya sekarang diambil alih oleh jaksa untuk penuntutan dan kemudian melanjut ke pengadilan. Dari situ saya ingin beralih ke Sambo, Jet Pribadi, dan Bandar Judi. Ketiganya punya keterkaitan? Betul. Jadi yang merusak citra dan martabat institusi kepolisian itu adalah para mafia-mafia yang mereka-mereka itu berdasarkan laporan intelijen terus rajin menyetor kepada pimpinan-pimpinan aparatur kita. Sehingga akibatnya mereka berjadi bergaya hidup hedonis, hanya mau melayani laporan mafia-mafia. Sedangkan apabila masyarakat biasa yang menjadi korban tidak lagi ditangani dengan baik. Tapi begini Bang, Abang kan orang hukum ya. Arti Abang mengatakan ini harusnya sih nggak sembarangan. Kalau nanti misalnya diminta pertanggung jawaban, kan nggak bisa. Saya mendapatkan dari laporan intelijen. Dari mana Abang punya data? Dari mana Abang punya buksi? Karena ini tudingan yang serius. Bahkan sudah menyebut nama misalnya Robert Bono RBT, betul ya? Jadi begini, informasi itu kan informasi intelijen di mana ada beberapa intelijen yang melaporkan. Jadi bukan cuma satu dua, ada beberapa teman saya karena saya kan manusia bergaul ya. Kemudian informasi intelijen itu kita verifikasi, lalu kita konfirmasi kepada pejabat yang bermanang. Mengenai bos-bos judi-judi atau mafia-mafia ini, ini kan memang nyata. Setiap hari biasanya kita dapat iklan untuk bermain judi atau ditawarkan beberapa slot. Tetapi begitu saya hajar itu para mafia-mafia judi itu, sekarang sudah berhenti sementara kan gitu. Nah harapan kita berhenti selamanya kan begitu, termasuk juga prostitusi online itu kan begitu. Tapi apa kaitannya dengan kasus Sambu, dengan jet pribadi yang Anda katakan jet pribadi itu dibiayai oleh seorang mafia bandar judi. Dan dikuatkan oleh IPW, berkantakan bahwa itu adalah Robert Bono Susepia dan sejumlah nama lain seperti Yoga Susilo dan sebagainya. Saya kan melakukan investigasi ke Jambi dan ke beberapa tempat. Ada teman-teman saya, baik yang di kepolisian maupun yang bekerja di seputaran bandara, memberikan informasi intelijen bahwa yang bersangkutan bergeri jentera polisi itu naik jet pribadi. Indra Kurniawan, betul? Nah kemudian saya juga membaca hasil investigasi daripada IRSUS atau apa itu. Saya juga dapat bocorannya, misalnya saya telah membaca kesimpulannya dari teman saya dalam tanda petik berpangkat BJP kan begitu ya. Yang bertugas di instansi lain. Jadi ketika ada beberapa yang mensuplai informasi dan informasi itu secara substansi sama walaupun redaksi berbeda tentu kan mengandung kebenaran. Dari mana kemudian Anda bisa menginformasikan bahwa jet pribadi itu dibayari oleh seorang atau beberapa orang mafia bandar judi online? Kalau ke bandar judi online itu saya belum mendapat bukti pembayarannya, tetapi berdasarkan laporan intelijen bahwa bandar judi online ada di belakang mereka itu aja. Termasuk membiayai pesawat jet pribadi T7JAB? Nah itulah tugas daripada PPATK. Kenapa saya minta kepada Presiden, ayo dong Pak Presiden libatkan PPATK, libatkan penyidik angkatan darat, laut, dan udara supaya terang-benerang. Tetapi kan Presiden kan tidak mau kan gitu. Oke, sesungguhnya kalau mau dibongkar kasus ini mudah menurut Anda? Kalau saya jadi penyidiknya setengah hari selesai. Oke, terima kasih. Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadio Shua yang juga ikut mengawal kasus ini. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk terus dicermati, karena sebentar lagi akan masuk ke persidangan ya. Ini momen yang tepat, bersihkan semuanya. Piat Justisia Ruat Kalum. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih informasi. Saudara dana 155 triliun temuan PPATK terkait judi online. Bukanlah uang kaleng-kaleng. Ada bau amis di dalamnya. Apalagi terkuak. Kasus demi kasus baru dari Ferdi Sambo. Sesungguhnya, tak sulit untuk mendalami. Karena aliran uang sudah terpetakan jelas oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Akankah ini terbongkar tuntas? Menarik, terus dicermati. Saya Aiman Ucaksono. Salam. Terima kasih.